Intro Terima kasih Anda masih bersama debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 dan kini saatnya kami undang kembali ketiga calon wakil presiden kita untuk kembali menuju ke podium silahkan Bapak-Bapak Di segmen kelima ini kita akan melanjutkan tanya jawab antara calon wakil presiden dan di segmen ini calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Kembali kami ingatkan pula untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup sumber daya alam dan energi Bapak-Bapak jika akan menggunakan singkatan atau terminologi mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing baik kami persilakan sekarang calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibralt Raka Bumi Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohamim Iskandar waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara silahkan Baik terima kasih Gus Muhaimin Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFB LFB lithium ferrofosfat Saya tidak tahu ini pasakan nomor 1 ini anti nickel atau bagaimana mohon dijelaskan Masih ada waktu Pak Gibralt apakah akan digunakan Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas Bagaimana Gus? Cukup Saya jelaskan juga gak apa-apa Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan LFB lithium ferrofosfat Tadi sudah saya bilang kan Lithium ferrofosfat Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu Lithium Lithium ferrofosfat Baik Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup Baik Sekarang kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor 1 Bapak Mohamim Iskandar untuk menjawab Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara silahkan Terima kasih Tenang Mbak Gibran Semua hada etikanya Termasuk Termasuk Kita diskusi disini bukan tebak-tebaan definisi Tebak-tebaan singkatan Kita levelnya adalah policy dan kebijakan Prinsipnya sederhana Prinsipnya sederhana Semua kembali kepada etika Pak Gibran Etika, sekali lagi etika Etika itu adalah etika lingkungan Apapun yang menjadi kebijakan kita Menyangkut produksi Pengambilan tambang sumber daya alam Juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini Perujukannya adalah etika lingkungan Komitmen kita Intinya adalah keseimbangan Antara meletakkan manusia dan alam Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar Agar pembangunan kita berkelanjutan Agar melibatkan semua pihak yang ada Tidak ada satupun yang tertinggal Sehingga produksi yang kita munculkan pun Dari tambang, dari litium, dari apapun Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang Bahkan yang lebih parah lagi Tidak mempertimbangkan lingkungan Dan keberlanjutan masa depan Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan Tetapi etika bahwa forum ini adalah Forum policy yang berharga Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini Saya ragu kita ini levelnya SD, SMP Atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini Ini yang mengagetkan Jadi kalau tebak-tebakan Ya bukan di sini levelnya Di sini adalah kebijakan kita Untuk memimpin negara Bapak Muaymin waktu ada habis Terima kasih Selanjutnya kami persilahkan kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Tereka Bumi Raka Untuk menanggapi Waktunya 1 menit Dimulai saat Bapak berbicara Silahkan Ini agak aneh ya Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya Tapi cawabresnya gak paham LFP itu apa Kan aneh Sering bicara LFP, LFP, lithium ferrofosfat Tesla gak pake nikel Ini kan kebohongan publik mohon maaf Tesla itu pake nikel pak Dan kita sekarang Kita itu Indonesia itu adalah negara Yang punya cadangan nikel terbesar Sedunia Ini kekuatan kita Ini bargaining kita Jangan malah Membahas LFP Itu sama saja mempromosikan produknya China pak Saya gak tau ya pak Tom Lembong Dan tim sesnya Sering gak diskusi dengan cawabresnya Masa cawabresnya gak paham Aneh loh Saya jelaskan sekali lagi Lithium ferrofosfat Itu adalah alternatif dari nikel Intinya ada negara yang gak mau pake nikel Nah itu loh Gus yang saya maksud Apakah Gus Muhammad juga anti nikel Baik waktunya habis Terima kasih Pak Gibran Baik Kami lanjutkan Mohon tenang dulu Bapak Ibu Cukup Bapak-Bapak Bisa kita lanjutkan ya Terima kasih Terima kasih Sekarang kami persilahkan kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar Untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Bumi Raka Waktu Anda 1 menit Bapak Silahkan Saya setuju Bahwa potensi sumber daya alam kita Harus terus kita promosikan Tetapi harap dicatat Gara-gara kita Mengeksplorasi nikel ugal-ugalan Lalu hilirisasi Tanpa mempertimbangkan ekologi Mempertimbangkan sosialnya Buruh kita Diabekkan Malah banyak tenaga kerja asing Dan juga yang terjadi Korban kecelakaan Di sisi yang lain Pemasukan dari nikel kita Juga sangat kecil Ini menjadi pertimbangan Dan yang paling parah Nikel kita Berlebih produknya Sehingga bukan harga tawar kita menaik Malah kemudian kita Menjadi korban Dari polisi kita sendiri Sementara kita Masa depannya menjadi Tidak jelas Di sisi yang lain Kita mengorbankan Lingkungan dan sosial kita Sekaligus keuntungan Yang sangat terbatas Bagi negara Oleh karena itu Bukan soal gegabah Ini soal keberanian dan keperluan Tanya habis Bapak Mohaimin Terima kasih Tanya jawab akan kita lanjutkan Dan berikutnya Calon wakil presiden nomor urut 3 Dan calon wakil presiden nomor urut 2 Akan bertanya jawab Untuk itu kami persilakan Calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk mengajukan pertanyaan kepada Calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka Pak Mahfud Waktunya 1 menit Dimulai saat Bapak berbicara Silahkan Mas Gibran Saya menghormati Anda Sebagai calon wakil presiden Sehingga saya tidak akan Bicara secara menjebak Dan receh-receh Saudara Pada tanggal 17 Februari 2019 Dalam sebuah debat calon presiden Itu Pak Prabowo Mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan Tidak akan mengimpor Komoditas-komoditas pangan Jika nanti terpilih presiden Ternyata Kata Pak Prabowo Empat tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor Dan itu merugikan Banyak petani Nanti dicek Bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo Ke Pak Jokowi saat itu Pak Jokowi bilang Tidak akan mengimpor Tapi sampai sekarang Kita masih mengimpor banyak Masih mengimpor banyak Malah semakin banyak Mafianya Impor-mengempor Bahan pangan itu Nah itulah Sebabnya Apa usul anda Untuk menyelesaikan masalah Lima tahun lalu ini Ya Baik Cukup Ini kami persilahkan Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk menjawab Waktunya 2 menit Dimulai saat Berbicara Silahkan Sepertinya Prof Mahfud Agak ngambek ya Soalnya saya sudah 2 kali Memberikan pertanyaan Yang sulit Carbon capture Green inflation Selalu di komenin Pertanyaan receh Ya kalau receh Ya dijawab Pak Itu loh Segampang itu Oke masalah pangan Masalah impor 2019 Sampai 2022 Kita sebenarnya sudah Swasembada beras 2023 Ada impor Karena Il Nino Pak Dan ini Terjadi di Sebagian besar Di belahan dunia Pak Kuncinya sekarang Adalah Bagaimana kita bisa Bekerja sama Melakukan Eksensifikasi Intensifikasi Lahan Di tingkat desa Sampai tingkat nasional Secara efektif Pupuk Pupuk itu kunci Makanya kemarin Ada pabrik Pupuk Di vak-fak Ini kunci Untuk meningkatkan Produktivitas Lalu mekanisasi Ini kalau Tidak ada mekanisasi Produktivitasnya Tidak akan meningkat Ada combine Harvester Ada RMU Ini wajib Untuk meningkatkan Produktivitas Sekaligus Mengurangi Food loss Atau food waste Lalu Tentu saja Kita harus mengandeng Anak-anak muda Misalnya Di Jabar Sudah ada Program petani Millenial Kita juga harus Mengedepankan Smart farming Kita pakai IOT Untuk mengecek Kesuburan tanah PH tanah Keasaman tanah Penting sekali itu Pak Lalu kita pakai Drone Untuk menyemprotkan Pestisida Jadi memang Yang namanya Food estate Lahan pertanian itu Adalah program Jangka panjang Jadi tidak bisa Di judge Sekali panen Dua kali panen Tiga kali panen Panen pertama Kedua ketiga itu Pasti tidak pernah 100% Ini yang petani Pasti paham Baru Nanti panen Ke enam Ke tujuh Ke lapan Baru akan kelihatan Seperti apa hasilnya Itu Pak Terima kasih Dan mohon maaf Sebelumnya Pak Waktunya habis Terima kasih Cukup Cukup Bapak Ibu cukup Kita lanjutkan dulu Saatnya Calon Wakil Presiden Nomor urut tiga Bapak Mahfud MD Untuk menanggapi Waktunya satu menit Saat Bapak berbicara Silahkan Pertanyaan saya Bukan itu Pertanyaannya itu Dulu Pak Prabowo Bertanya Katanya Pak Jokowi Tidak mau nge-impor beras Lalu sekarang faktanya Per hari ini Ini Per hari ini Catatan data Harus dibaca Impor kelelahi 2 juta ton Susu 280 juta ton Gula pasir 4,1 ton Beras 2,8 ton Daging sapi 160 juta ton Ini Ini Hasilnya seberapa Dari hasil debat Dulu Yang tanggal 17 Juli itu Perkembangannya seberapa Semakin banyak ini angkanya Semakin banyak impornya Semakin terdisertifikasi juga Dari persifikasi juga Impornya Dari data ini Nah oleh sebab itu Kemudian secara Lebih mendasar Saya ingin Menanyakan Posisi Mas Gibran Dengan penuh hormat Posisi Anda Sebagai wakil presiden Bagaimana tentang Konsep Trisakti Bung Karno Terkait Kemandirian ini Baik Selanjutnya kami persilakan Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk merespon Tanggapan dari Bapak Mahfud MD Waktunya 1 menit Pak Dimulai dari saat Bapak berbicara Silakan Terima kasih Prof Mahfud Untuk evaluasinya Sekali lagi saya mohon maaf Jika ada kata-kata saya yang salah Tapi sekali lagi Ini harus kita evaluasi Dan kita jangan memberikan Narasi-narasi yang menakutkan Kepada warga Intinya adalah Program-program yang sudah berjalan sekarang Nomor 1 dan nomor 3 Ini kan kompak Food Estate gagal Saya tegaskan sekali lagi Pak Memang ada yang gagal Tapi ada yang berhasil juga Yang sudah panen Misalnya di Gunung Mas Kalteng Itu sudah panen jagung Singkong Itu Pak Cek saja nanti Ininya Cek saja Datanya Intinya adalah Warga jangan diberikan Narasi-narasi yang menakutkan Kita harus optimis Pak Bapak-bapak ini adalah Calon-calon pemimpin Harus optimis Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat Waktunya masih Baik Waktunya habis Baik Waktunya habis Cukup Cukup Mohon kerjasamanya Baik Adil ini sekalian Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang terakhir Yakni calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar Dan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Bapak Muhammad Waktu Anda bertanya Satu menit dimulai saat Bapak berbicara Silahkan Prof Mahfud yang saya hormati Calon wakil presiden Bahwa Kita saksikan hari ini Sembilan tahun terakhir ini ya Kerusakan Iklim Lingkungan hidup yang Mengkhawatirkan Kemudian Bencana ekologis Banjir Longsor Dan berbagai keadaan Sulit lainnya terjadi Ini bukan main-main Ini serius Nah kalau mau jujur Kiamat makin dekat ini Kok dianggap biasa-biasa saja Gimana Pak Mahfud Karena itu Saya ingin menyampaikan Data-data penting nih Catatan saya Konflik agraria Semakin banyak Dan tidak diatasi Petani kita Semakin kurang Memiliki Hak atas Akses lahan Bahkan banyak yang masih 17 juta di bawah Setengah hektare Ini bukan soal Nakunakuti Ini fakta yang harus Kita atasi Bagaimana menurut Pak Mahfud Apakah ini Kesalahan visi Atau kesalahan kepemimpinan Baik Masih ada waktu Cukup Oke Terima kasih Selanjutnya KB persilakan kepada Calon wakil presiden Nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk menjawab Waktu Anda 2 menit Bapak silakan Ya Data yang disampaikan Pak Muhammad tadi Sudah saya sampaikan Di dalam opening speech Bahwa konflik agraria Pak Di kantor pol hukam saja Itu sekarang 2.587 Untuk Untuk Ini Apa Untuk Masalah Pol hukam saja Belum yang laporan Ke polisi Belum yang laporan Ke BPN Dan sebagainya Itu bisa puluhan ribu Artinya Data itu Saya benarkan Dan sudah saya katakan Lebih dulu Sejak tadi Nah Persoalannya sekarang Bagaimana Kita Mau Menyelesaikan itu Begini Dulu di jaman Bung Karno Itu ada undang-undang Yang menyatakan Bahwa tanah-tanah Milik masyarakat Adat Itu Supaya diberikan Ke Masyarakat adat Nah pada Waktu itu Pemerintah itu Mempunyai Inspektorat Jenderal Agraria Inspektoral Jenderal Agraria Ini Mengeluarkan Kinak Keputusan Inspektor Agraria Yang menyatakan Bahwa tanah adat Milik CACB Diberikan Kepada Masyarakat adat Kepada Pemilik Masing-masing Nah Tetapi Sesudah Zaman Orde Baru Muncul BPN Sehingga Dikatakan Bahwa Yang disebut Sebagai Produk Kinak Itu Bukan Bernilai Sertifikat Sehingga Menjadi Mentah Lagi Persoalannya Jadi Tumpang Tindih Sertifikat Pada Saat Kinak Itu Dikeluarkan Itu Secara Hukum Sah Tapi Begitu Ada Orde Baru Itu Harus Betuk Sertifikat Dari BPN Terjadi Tumpang Tindih Terjadi Kasus Rempang Dan Sebagainya Dan Sebagainya Oleh sebab Itu Menurut Saya Ini Harus Dibuat Kesepakatan Bagaimana Cara Menyelesaikan Ini Selesai Baik Pak Mahfud Terima kasih Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Calon Wakil Presiden Nomor Satu Bapak Mohamin Iskandar Untuk Menanggapi Waktu Bapak Satu Menit Silahkan Ya Banyak Masalah Yang menjadi Kendala Terlaksananya Reforma Agraria Salah Satunya Birokrasi Kita Kesungguhan Politik Kita Kemauan Kepemimpinan Di bawah Presiden Harusnya ada Satu Kelembagaan Yang bisa Mengelola Reforma Agraria Dengan Sangat Sungguh-sungguh Tidak Dibiarkan Terus-menerus Yang Pertama Soal Reforma Agraria Yang Kedua Soal Lingkungan Bencana Ekologis Dimana-mana Saya Tidak Menyalahkan Siapapun Ini sebuah fakta Yang harus kita Antisipasi Bersama Dengan Baik-baik Bahwa kita Sedang Mengalami Ancaman Bahaya Lingkungan Dan Krisis Iklim Yang sangat Mengerikan Panas Global Yang masuk Kepada Bagian dari Mengakibatkan Petani Kita Gagal Panen Gagal Tanam Dan seterusnya Menjadi Masalah Saya Hanya Mengajak Pak Prabowo Pak Gibran Pak Mahfud Pak Ganjar Saya Mas Anies Dan Siapapun Untuk Kita Sama-sama Tobat Ekologis Memperbaiki Kedepan Menjadi Lebih Baik Lagi Tobat Ekologis Penting Untuk Masa Depan Kita Baik Pak Mohaimin Terima Kasih Sekarang Kami Persilahkan Kepada Calon Wakil Presiden Nomor 3 Bapak Mahfud MD Untuk Merespons Anggapan Dari Bapak Mohaimin Waktu Bapak Satu Menit Dimulai Saat Bapak Berbicara Setuju Karena Yang Diusulkan Pak Mohaimin Tentang Lembaga Reforma Agraria Itu Memang Menjadi Salah Satu Bagian Dari Misi Kami Pada Tahun Ini Jadi Kami Punya Tim Reformasi Hukum Nasional Yang Melipatkan Pakar Dari Berbagai Kampus Kesimpulannya Masalah Agraria Ini Harus Ada Sebuah Badan Khusus Yang Nanti Menangani Misalnya Begini Ada Sekian Ribu Kasus Ini Yang Berat Dikategorikan Tiga Misalnya Kita Katakan Yang Kategori Satu Harus Selesai Dalam 6 Bulan Kategori Dua Selesai 6 Bulan Kategori Tiga Selesai Dalam 6 Bulan Lalu Kita Mulai Lagi Menata Kehidupan Kita Di Bidang Pertanahan Sehingga Tadi Proses Deding Atau Kesepakatan Untuk Kinak Dan Sertifikat Tanah Itu Akan Menjadi Bagian Dari Apa Yang Sudah Kami Rencanakan Selesai Oke Baik Terima kasih Pak Mahfud Baik Silahkan Silahkan Berikan Apresiasi Untuk Ketiga Calon Wakil Presiden Yang Telah Menjalani Sesi Tanya Jawab Hadirin Dan Pemirsa Usai Cedera Kita Kembali Dengan Segmen Pernyataan Penutup Dari Ketiga Calon Wakil Presiden Kita Tetap Bersama Debat Keempat Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024